Ini rambutnya panjang, cepet banget. Cepet banget, panjang banget. Ih, cantik banget sih. Transfer gini. Gila-gila transfer gini. Gila-gila transfer gini. Arya Saloka sepertinya mencintai olahraga tenis. Setelah berhasil mengalahkan Desta di ajang tiba-tiba tenis, kini dia mengajak istri di ikatan cinta, Amanda Manopo main tenis bareng. Momen tersebut terjadi di ajang husband and wife turnamen yang diadakan sebuah klub tenis. Dalam acara tersebut, pasangan yang jadi idaman ibu-ibu tampil begitu kompak. Mereka mengenakan outfit serba putih. Aksi mereka bermain tenis pun dipenuhi canda tawa. Bahkan sesekali mereka tampil mesra di lapangan. Amanda Manopo memuji Arya Saloka tiga kali lipat lebih ganteng saat main tenis. Di mata Amanda Manopo, rekan syutingnya itu terlihat lebih menawan kala berolahraga. Apalagi saat Arya Saloka memenangkan pertandingan tiba-tiba tenis melawan Desta, Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 lalu. Saat itu Amanda Manopo juga sangat antusias mendukung rekan syutingnya. Dia bahkan tak segan berlari memeluk Arya Saloka saat pertandingan selesai. Amanda Manopo tampak begitu bucin dengan suaminya. Artis cantik itu mengakui kegantengan Arya Saloka meningkat saat bertanding di lapangan. Hal itu diungkapkan Amanda Manopo saat tengah piloto dengan Arya Saloka. Bermula saat keduanya menonton ulang potongan video saat pertandingan tiba-tiba tenis. Arya Saloka menilai Amanda Manopo begitu bangga kepadanya. Kamu bangga ya sayang, kamu tuh bangga ya sama aku. Tanya Arya, dikutip pada kanal Youtube Lambe Gossip, Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Ya iyalah ganteng, jawab Amanda Manopo. Lebih lanjut, Amanda Manopo mengakui Arya Saloka terlihat lebih ganteng dari biasanya. Kamu tuh melihat aku beda gitu ya, tanya Arya lagi. Tapi beneran, kamu kan ganteng ya, ucap Amanda. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Bukan Putri N, Arya Saloka ajak Amanda Manopo umroh bareng ke Tanah Suci pada tanggal ini. Dua pemeran sinetron ikatan cinta yakni Amanda Manopo dan Arya Saloka nampaknya kini angkat kaki. Belum diketahui pasti penyebab keduanya tinggalkan ikatan cinta. Namun, belakangan ini Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu dikait-kaitkan mempunyai hubungan asmara. Sampai akhirnya Arya Saloka kembali dengan postur tubuh kurus dan berambut gondrong di ikatan cinta. Teranyar, Arya Saloka dikabarkan sakit dan tengah mengambil cuti di ikatan cinta. Ia dikabarkan akan pergi lama meninggalkan ikatan cinta. Apakah hal tersebut merupakan pertanda jika Arya Saloka memilih angkat koper dari ikatan cinta? Bukan tanpa alasan, mengingat dirinya diduga geram lantaran dikaitkan terus dengan Amanda Manopo. Bahkan kehidupan rumah tangganya dengan putri N sempat di ujung tanduk. Fans Arya Saloka jangan shock dulu, pemeran Aldebaran itu rupanya memilih angkat koper untuk sementara. Lantaran dirinya akan pergi umroh ke tanah suci. Maka tak heran, jika dirinya tampak memiliki jadwal syuting lebih padat. Alasannya sangat jelas, hal tersebut dilakukan guna memenuhi tugasnya sebagai pemeran utama dalam beberapa episode ke depan. Papa Aldebaran Bernuansa Biru-Biru Video diambil sekitar jam 5 sore dan katanya scenenya banyak banget. Tulis akun Instagram fanspace ikatan cinta.aladin.watch Dikutip dari akun tersebut pada Sabtu-Tanggal 18 Maret tahun 2023. Mungkin udah mulai stok buat nanti cuti umroh ya. Semangat Papa Aldebaran Sehat-sehat ya, jaga badan, tulis akun yang sama. Amanda Manopo sudah tidak lagi beradu akting dengan Arya Saloka di Ikatan Cinta sejak Januari tahun 2023. Dalam hal ini, kru produksi Ikatan Cinta memilih untuk mematikan karakter Andin yang diperankan Amanda Manopo melalui cerita kecelakaan mau. Pasca keluar dari Ikatan Cinta.